Nah, kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu, lalu kita beranggapan, dosa kuni kata diampuni Tuhan lagi, dosa kuni kata diampuni Tuhan lagi, kebanyakan dosa sudah. Nah, anggapan seperti itu lebih besar dosanya dari zina itu sendiri. Daripada minum arak itu sendiri, daripada riba itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita membesar-besarkan dosa tadi. Silahkan membesarkan dosa dan itu disuruh selama karena membawa kepada putus asa, karena membawa kepada buruk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka selalu husnul zan, baik sangka dengan Allah, walaupun mereka dalam keadaan berbuat dosa. Baik sangka apa? Yang pertama, baik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosaku bila aku tubat kepada Allah. Yang kedua, baik sangka bahwa Allah menjatuhkan aku pada dosa ini adalah demi kebaikan diriku sendiri. Itu yang dimaksud kurang lebihnya dengan hikmah yang ke-49 ini. Jadi dosa-dosa yang kita perbuat, apapun dosanya, hendaknya dosa itu kita anggap sesuatu yang besar. Kita anggap dosa-dosa itu sesuatu yang besar, yang mendorong kita untuk segera kembali bertubat kepada Allah. Dan berbaik sangka bahwa tubat ini diterimanya. Jangan sampai kita membesar-besarkan dosa kita yang membawa kepada putus asa. Jangan sampai kita membesarkan dosa kita yang akhirnya kita melupakan anugerah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Contohnya, berzina, itu dosa besar. Minum arat, dosa besar. Riba, dosa besar. Kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu, lalu kita beranggapan, dosa kuning akan jadi ampuni Tuhan lagi. Dosa kuning akan jadi ampuni Tuhan lagi. Kebanyakan dosa sudah. Nah, anggapan seperti itu, lebih besar dosanya dari zina itu sendiri. Daripada minum arak itu sendiri. Daripada riba itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau kita membesar-besarkan dosa tadi. Silahkan membesarkan dosa. Dan itu disuruh. Selama, karena membawa kepada putus asa. Karena membawa kepada buruk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. itu sendiri. Jadi,